bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu mas-mas mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya iib jayanto kali ini kita akan membahas tema mantan pamer move on tanda dia belum move on nah jadi ketika perpisahan itu terjadi ya orang kemudian berkompetisi berlomba-lomba untuk menunjukkan kepada mantannya bahwa dia sudah move on dan move on itu bukan diartikan kalau orang sudah bisa kembali kepada pekerjaannya kembali kepada kuliahnya bersemangat kembali menekuni kerjanya pendidikannya bukan itu orang selalu mengartikan move on itu adalah sesegera mungkin mendapatkan pengganti mantannya nah sehingga orang menjadi tergesa-gesa ya mencari penggantinya itu jadi asal-asalan pokoknya asal dapat sajalah ya pokoknya asal laku tujuannya untuk manas-manasi mantannya agar merasa cemburu sehingga kalau itu yang dia lakukan artinya dia bukan mencari pengganti itu yang memang untuk pendamping hidupnya bukan ya dia bukan mencari pengganti untuk seseorang yang akan dia seriusi bukan tetapi dia mencari pengganti cuma tujuannya untuk manas-manasi mantannya agar semburu kalau itu yang dia lakukan maka jelas kan bahwa mantan sesungguhnya belum move on kenapa belum move on ya itu tadi ketika dia mencari pengganti bukan untuk dia seriusi cuma untuk memancing kita agar marah agar cemburu kemudian berusaha untuk ngejar-ngejar dia lagi maka itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan masih sangat mencintai kita masih sangat berharap untuk bisa kembali kepada kita seluruh energinya waktunya fikirannya tenaganya dia habiskan cuma untuk memikirkan bagaimana caranya agar kita cemburu kalau kita cemburu maka kita akan tergerak untuk datang kembali kepada dia kalau kita cemburu maka kita akan memperjuangkan dia lagi nah sehingga jelas ya kalau memang mantan itu mencari pengganti seseorang yang betul-betul akan dia jadikan sebagai pendamping hidupnya selamanya seseorang yang betul-betul dia cintai seseorang yang betul-betul akan dia seriusi ya maka dia tidak akan pamer-pamer pasangan baru di media sosial seperti apa yang kita lihat pada saat ini nah jadi kalau orang betul-betul mau serius itu biasanya dia diam-diam saja dia tenang menjalani hubungannya dan yang pasti dia akan serius tahu-tahu muncul di media sosialnya foto misal berkenalan dengan keluarga pasangan barunya tahu-tahu muncul foto pasangan barunya diperkenalkan dengan keluarga dia tahu-tahu foto pre-wedding yang muncul di media sosialnya nah tetapi ketika orang tadi ya terus memamerkan kemesraannya romantismenya kemanapun bersama pasangan barunya selalu dia pamerkan di media sosialnya nah itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mantan yang memamerkan bahwa dia sudah move on sebenarnya dia belum move on maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan mantan ya pada akhirnya ya pasangan barunya juga akan menyadari bahwa dia tidak pernah dicintai dia cuma digunakan untuk manas-manasi kita saja ya dan juga pada akhirnya mantan akan merasa lelah tuh ya bermain-main cemburu-cemburuan seperti itu tadi dan pada akhirnya dia akan menyadari bahwa ternyata perpisahan itu tidak membuat dia bahagia bahwa ternyata perpisahan itu membuat dia menderita dan yang lebih penting lagi bahwa perpisahan itu membuat dia menyadari bahwa dia masih mencintai kita bahkan dia menyadari bahwa dia amat sangat mencintai kita ya kalau orang mencintai sejauh apapun jarak yang memisahkan mereka sesulit apapun jalan untuk bisa kembali bersama mereka akan menemukan cara untuk bisa kembali bersama lagi seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal hidayah sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh